Para sahabat, ini pasangan Ganjar Mahfud punya, tentu punya teks resmi ya, misi-misi yang sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Saya mencermati ada satu poin yang bicara tentang desa, meskipun Mas Ganjar sudah menyampaikan satu desa, satu peskesmas gitu ya, tapi itu tidak ada kaitannya dengan desa, meskipun itu bicara desa ya. Ini kalau satu desa, satu peskesmas ini artinya pemerintah sedang akan melayani kepentingan warga negara yang ada di desa. Ini sama dengan guru SD ya, SD yang ada di setiap desa itu tidak ada kaitannya dengan desa, tidak ada itu. Itu di luar urusan, di luar kewenangan desa. Tapi bagus ya, satu desa, satu peskesmas ini sangat bagus. Ini perlu digencot ya, dan nanti tentu akan ada banyak dokter, banyak. Ini otomatis membuka lapangan pekerjaan dan mau tidak mau akan menambah beban keuangan negara. Tapi ini negara kesejahteraan ya memang harus begitu. Artinya kita menikmati layanan publik itu tidak hanya di kota, tapi di desa juga harus ada layanan publik, karena mereka juga warga negara. Jadi saya ingin mengatakan bahwa satu desa, satu peskesmas itu menjadi salah satu poin kehendak pemerintah untuk membuat atau mentransformasikan dari rakyat menuju warga negara. Itu satu poin ya. Artinya ini mendekatkan atau meningkatkan akses layanan uang jilek yang hidup di desa itu pada layanan publik, terutama kesehatan. Nah untuk urusan desa, itu Gama Ganjar Mahfud itu mengatakan ini desa naik kelas. Ini kayaknya disusun, dirancang oleh para teknokrat di sekitar beliau. Saya enggak begitu tertarik sebenarnya. Saya lebih tertarik yang dulu pernah diusun Mas Ganjar pada waktu menjadi gubernur Jawa Tengah yang berada pertama. Desa Berdikari. Tapi yang periode kedua enggak muncul ini. Saya berharap itu dimunculkan lagi untuk skala nasional nanti. Saya sudah pernah berbicara tentang desa Berdikari. Intinya desa Berdikari itu ya sama dengan mandiri, otonom. Satu kontrol negara yang longgar. Jadi kalau sangat ketat, atau memberi uang tapi disertai subordinasi itu, artinya sudah gugurlah desa Berdikari itu. Jadi kontrolnya longgar. Negara, pemerintah menetapkan tujuan, desa menentukan caranya masing-masing, disesuaikan dengan konteks kepentingan masyarakat tempat. Ini keragaman ya. Kalau kita bicara keragaman yang paling hakiki, itu adalah kepentingan masyarakat tempat. Kalau soal struktur susunan asli itu, ya pasti ya, tetapi esensi yang paling penting dari keragaman adalah kepentingan masyarakat tempat. Yang kedua, ini emansipasi desa. Pada masyarakat, pada republik. Artinya ini ada sumbang, ada prakarsa, ada sumbangan, ada legesi yang diberikan oleh desa itu pada ini. Bukan di target. Ini kan selama ini di target, di target, di target. Target stunting, target itu tidak mencapai target. Dan kemudian yang kepentingan masyarakat tempat juga lumpuh. Ini enggak menarik. Artinya, kita cara melihat desa ini kan harus dari sudut mereka. Jangan dilihat dari sudut sektor, dari sudut Jakarta, atau dari sudut teknokrat. Jangan. Ini kalau dari sudut sini, atau sudut teknokrat, sudut orang pintar itu namanya target. Atau membangun Indonesia dari depan. Ini dari belakang. Dari belakang itu yang dihadirkan adalah kepentingan masyarakat tempat. Hidupan sosial, budaya, ekologi, dan ekonomi ya. Dan itu dihadirkan. Melalui prakarsa, hak, kewenangan, dan nanti punya implikasi terhadap kewajiban tanggung jawab desa itu pada orang banyak, maupun pada republik. Kemudian yang ketiga, itu kepala desa yang legendaris. Yang powerful ya. Yang kuat. Kuat. Kalau enggak kuat, enggak bisa. Kalau hanya tidak menipu, tidak korupsi itu konservatif. Nah ini problem serius ini ya. Di Indonesia itu problem yang paling utama itu bukan korupsi, bukan, tapi kepala desa yang konservatif, yang lebih mengutamakan aman, bersih, suci, tapi tidak berbuat banyak untuk banyak. Ini harus powerful. Kuncinya adalah powerful. Kemudian yang kedua, legitimasi. Dilegitimasi itu ya diterima oleh orang banyak. Lalu yang ketiga, legacy ya. Punya warisan. Punya warisan itu ya sumbangan, punya kinerja itu. Jadi ya enggak akan bangga kalau misalnya target-target angka kemiskinan, angka stunting, turun gitu ya. Itu bukan legasinya kepala desa. Itu pertunjukan para pengelola proyek dari atas itu. Jadi dulu pernah ya, ini ada lomba desa gitu. Kemudian dari tim Dagri yang tanya pada desa. Pelah desa, apa? Program yang dibanggakan. Yang jadi unggulan. PNPM. Jawabnya gitu. Bahwa PNPM itu bukan program yang ada desa, itu programnya pusat yang ada di desa. Lalu apa lagi? Yang betul-betul dari desa. Ini kepala desa enggak? Jawab. Enggak bisa jawab. Ya begitu itu. Jadi saya berharap nanti kalau kepala desa ditanya seperti itu ya, jangan ngomong oh stuntingnya turun, kemiskinannya turun. Enggak, enggak. Enggak, jangan. Tapi yang harus dibanggakan ya misalnya soal produksi rakyat yang difasilitasi, dikonsolidasi oleh desa itu yang jauh lebih penting. Termasuk bumi desa yang dimiliki misalnya. Itu ya, itu berdikari. Yang ini saya harap itu diangkat nih. Nah kalau desa naik itu apa? Naik kelas itu. Naik kelas itu selalu dipandang dengan kemajuan. Atau dengan modernisme. Dengan modernisasi. Modernisasi itu sudah terbukti gagal, ada kontradiksi itu, sudah sejarah sudah membuktikan itu. Kalaupun undang-undang desa sekarang ada ada frasa desa maju itu kan untuk mengakomodasi orang-orang itu. Orang-orang modernis. Tetapi yang paling awal dari tujuan undang-undang desa adalah desa kuat. Desa kuat dulu. Saya sudah banyak berbicara tentang desa kuat. Desa maju nomor sekian. Kita desa harus maju. Teknologinya harus maju. Fasilitasnya harus maju. Kepintarannya harus maju. Harus naik kelas. Tapi bukan kepintaran untuk memahami aturan-aturan yang tidak bermutu. Tetapi prakarsa kemampuan untuk mengangkat potensi harkat martabat. Kemampuan untuk menghadirkan kepentingan masyarakat sebagai basis bagi kemakmuran dan kecepatan. Jadi yang esensial. Saya sudah banyak berbicara soal kemampuan dan ini ya. Autoritas ini. Jadi maksud saya jangan memahami kemampuan, kemajuan itu hanya dari sudut orang kota. Hanya sudut orang pintar. Sudut orang profesor. Sudut akademik. Atau dari depan. Tetapi dari belakang mereka. Ini godaan ya. Jadi desa maju, desa naik kelas itu dua sisi mata uang. Dan biasanya orang lalu membuat target-target yang saya sudah banyak bicara ya. Target obyek, entah stunting, SDGs desa itu hanya jadi penalu. Yang ditargetkan untuk naik kelas tapi malah justru tinggal kelas. sama dulu target lepas landas tapi malah justru tertinggal di landasan. Ini sejarah sudah membuktikan itu. Kalau yang tidak kita bisa merasakan mengapa hari ini kita masih sibuk membicarakan tentang pembangunan desa. Yang belum beyond, belum melampaui. Karena investasi yang dulu dibangun pada masa dulu pembangunan desa lepas landas itu tidak berhasil. Tidak membuat desa menjadi landasan sekurang-kurangnya apalagi lepas landas. Tapi malah justru tertinggal di landasan. Ini landasan ini justru untuk kepentingan kota dan kapitalisme. Kota menjadi tambah maju, tambah besar dengan cara mengambil hasil bumi dari desa dan tenaga kerja murah dari desa. Lalu orang desa mengais rejeki ke kota. Jadi artinya kalau naik kelas itu bukan mengubah desa menjadi kota, enggak. Bukan begitu ya. Bukan ekspansi kota ke desa tetapi bagaimana desa itu bisa mengakses. Artinya kalau kapitalisme itu kan memang tidak bisa dihindari. tapi bukan kapitalisme yang ekspansi yang mengesploitasi desa tapi desa yang bisa mengakses pada kapitalisme itu. Jadi ini artinya cara berdikir kita harus dialektik ya. Bukan berarti mereka diubah menjadi kota enggak. Ya mau tidak mau soal pelayanan publik harus hadir. Seperti yang tadi satu desa satu bus kesemas itu. Tapi itu bukan dalam rangka untuk desa naik kelas tapi itu kepentingan Wong Cilek Wong Cilek itu naik kelas menjadi warga negara. Jadi artinya begini artinya kalau Wong Cilek itu naik kelas itu iya menjadi warga negara. Tapi kalau desa naik kelas bukan berarti desa menjadi kota. Bukan. Bukan itu. Tapi desa yang menjadi kuat. Karena justru tradisi ini yang jauh lebih penting. Keunikan keragaman ini yang harus dipertahankan. Kalau kita ngomong dengan kerangka modernisme, revolusi industri dan sebagainya Indonesia itu akan hanya menjadi follower. Tetapi kalau kita bicara tentang kebudayaan kreasi-kreasi cipta rasa karsa yang tumbuh dari seluruh tanah air termasuk dari desa nah kita akan leading. Ya contoh yang sudah muncul meskipun itu ada banyak kritik itu kan desa wisata. Itu kan kreasi lokal dia menampilkan alam, menampilkan budaya lokal. Jadi itu ya kita harus menjadi maju desa harus menjadi maju tanpa meninggalkan tradisi kita merawat tradisi tanpa ketinggalan zaman. Itu maju ya maju yang tetap. Kita tidak lupa pada jati diri kita. Jadi ini maksud saya desa naik kelas ini untuk dipikirkan kembali. Jadi jangan sampai konsep desa naik kelas itu direbut dimonopoli oleh kaum modernis kaum kota. Tetapi kaum esensialis yang harus hadir harus menjadi kuat dan artinya ya desa naik kelas itu ya desa berdikari sebenarnya. Berdikari bukan berarti negara tidak memberikan uang bukan. Tetapi berdikari artinya desa itu menjadi landasan bagi negara dan sekaligus menjadi batu penjuru dan yang lebih penting ya desa itu punya persamaan hak dan peran tidak di target tidak dijadikan obyek tetapi menjadi subyek yang berdikari untuk berperan baik untuk kepentingan masyarakat tempat untuk uang jile untuk republik ya. Kalau soal teknologi tepat guna kemajuan-kemajuan itu ya itu pasti ya termasuk digitalisasi ya silahkan tapi maksud saya digitalisasi itu kan latar depan latar depan ya halaman tapi jangan sampai ini halamannya itu bersih rapi cantik tapi halaman belakangnya itu jorok artinya apa itu hanya pertunjukan kita sudah muak dengan pendekatan yang begitu itu dengan data yang canggih perangkat yang canggih kantor yang canggih digitalisasi yang canggih tapi hanya itu soal hasrat gengsi dan pertunjukan itu hanya latar depan yang dipercantik tapi di belakangnya kropos di dalamnya kropos ya ini ini soal desa naik kelas dan penting untuk didiskusikan karena ini isu ini apa tidak menarik orang lebih banyak bicara tentang hukum ham tapi ya ngomong hukum ya gitu-gitu aja banyak mengungkap kasus-kasus dan ini soal nanti demokrasi untuk rakyat ini yang memang harus menjadi perhatian lebih penting dari sekedar kita ngomong kasus-kasus dan soal desa ini juga harus kita harap secara serius nanti ini akan berkaitan dengan petani dengan rakyat segera demikian